selamat menikmati yang tidak berusaha di dunianya meskipun dia memiliki harta yang berlimpah maka tetap itu adalah penjara bagi seorang mu'min sebagaimana Nabi SAW bersabda dunia itu adalah penjaranya orang mu'min meskipun dia kaya, mampu membeli segala hal namun dia tetap diikat dengan aturan syariat Islam adapun orang-orang kafir meskipun dia miskin namun dia bebas melakukan apa yang diharamkan Allah SWT tanpa terikat dengan ikatan syariat kaum muslimin rahmatnya Allah SWT kehidupan yang hakiki di akhirat dijanjikan Allah SWT kelak di sorga bukan hanya kita sendiri yang masuk kaum muslimin disana ada janji Allah SWT diantaranya surah al-ra'adhu Allah menyebutkan adanya keluarga disana keluarga yang dia bina kaum muslimin di dunia untuk menggapai ridonya Allah SWT ternyata dia nikmatin mendapatkan kebahagiaan bersama kewarganya istri anak-anaknya, kedua orang tuanya di sorga yang diimpikan oleh setiap orang mu'min Allah SWT firman berkata imam imbukathir dalam tafsirnya Allah SWT kumpulkan mereka bersama orang-orang yang mereka cintai masuk ke dalam sorga minal abai wal ahlin wal abna bersama orang tua para orang tua bersama keluarga istri anak-anak dan bersama anak-anak dimasukkan ke dalam sorga dari orang-orang yang salih inilah kaum muslimin rahmatnya Allah SWT sorga yang kita impi-impikan masuk ke dalam sorga bersama orang-orang yang kita cintai dari kedua orang tua kita istri dan anak-anak maka carilah sebab-sebab agar anak-anak kita kaum muslimin menjadi orang-orang yang salih di dunia ingat di dunia tatkala kita sudah meninggal yang sebabnya akan diangkat derajat kita di sorga tatkala Allah SWT masukkan kita di dalam sorga derajat yang tinggi sebagian dalam semua hadith Rasulullah SAW menyebutkan ada seorang tua yang diangkat derajatnya di sorga oleh Allah SWT dia berkata dari mana aku dapatkan ini ya Allah SWT maka dikatakan kau dapatkan ini derajatnya tinggi di sorga karena sebab istifar anakmu untuk dirimu maka kaum muslimin semangatlah kita dalam mendidik anak-anak kita untuk menjadi orang yang salih namun tentunya jangan lupakan diri kita untuk menjadi orang yang salih juga jangan sampai anak kita masuk ke dalam sorga kita masuk ke dalam neraka maka jadilah kita orang yang salih terlebih dahulu kemudian kita salihkan anak-anak kita dengan sebab-sebab yang banyak yang kita ambil diantaranya memasukkan anak-anak kita di pondok-pondok pesantren kita sekarang kaum muslimin berada di area pondok pesantren Darul Hadith kota Tarakan yang kita telah buka pendaftaran untuk mendidik anak-anak yang kelak menjadi ulama' Rabbani ulama' yang paham Al-Quran dan Sunnah Al-Nabawiyyah dengan pemahaman para sahabat Nabi yang salallahu alaihi wasalam yang dengannya kaum muslimin ketika kita meninggal kita akan memiliki harta yang sungguhnya maka inilah harta yang sungguhnya yaitu memiliki anak yang salih dan salihah bukankah Nabi salallahu alaihi wasalam idha matal insan in koto'a manuhu illa min salatah jika seorang hamba itu meninggal manusia meninggal maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara min sadakatin jariyah yaitu sadakat jariyah wa ilmin yuntafa'ubih ilmu yang bermanfaat wa walidin salih ya do'ulah dan anak yang salih yang selentiasa mendoakan dirinya maka semangatlah kita kaum muslimin untuk mendidik anak-anak kita di tempat-tempat yang paham Sunnah di atas pahaman para sahabat Nabi salallahu alaihi wasalam yang dengannya kaum muslimin kita mendapatkan kesuksesan dunia dan akhiratnya dan inilah yang kita harap-harapkan pendidikan di pondok pesantren yang disana mungkin sebagian kaum muslimin ya meremehkan pondok-pondok pesantren yang memang disana tidak diajarkan atau disana tidak menjanjikan jabatan yang tinggi ya mendapatkan dunia nama mereka disana diajarkan tentang bagaimana membela kedua orang tuanya di akhirat yang saat itu tidak ada lagi manfaat dinar dan dirham aku lukali hadaf astaghfiruh subhanakallah wa rahmidika syadwal la'ilaha la'antastabur wa atuh wilaik semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati